Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Anak-anak bertemu kembali dalam pelajaran, dalam pembelajaran tematik Pada video kali ini kita belajar dengan muatan SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya Serta PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan Masih pada tema 2, subtema 1 Baiklah anak-anak yang pertama Pada muatan SBDP kita belajar tentang panjang dan pendek nada pada lagu anak Nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika kita bernyanyi Nada diucapkan berbeda-beda Ada nada panjang, ada juga nada pendek Panjang nada dihitung dengan ketukan Seperti apa ketukan? Contoh ketukan bisa seperti ini Nah panjang nada itu dihitung dengan ketukan seperti tadi Jika ketukannya satu kali, maka nadanya tidak diperpanjang Sedangkan jika ketukannya beberapa kali atau berulang, maka nada tersebut diperpanjang Baik anak-anak Nada satu ketukan tidak diperpanjang Nada dua ketukan diperpanjang satu ketukan Pada notasi angka dalam lagu, nada panjang dituliskan dengan titik Perhatikan contoh berikut Anak-anak, pada layar kalian terdapat penggalan lirik lagu Pada penggalan lirik lagu ini terdapat simbol atau tanda-tanda Mulai dari segitiga Dan juga titik Tanda segitiga Ini menandakan satu ketukan Sedangkan untuk tanda atau simbol titik Itu menandakan dua ketukan Bapak beri contoh lagunya ya Satu satu aku sayang ibu Nah begitulah anak-anak contoh dari lagunya Coba perhatikan Pada bagian lirik tu Yang di bawahnya ada lingkaran atau titik seperti ini Maka nadanya diperpanjang Satu satu Nah tu Itu diperpanjang ya Sedangkan untuk lirik lagu yang tandanya segitiga Maka cukup satu ketukan Artinya nadanya tidak diperpanjang Beda dengan bu Yang di bawah liriknya ada simbol titik Maka nadanya diperpanjang Bapak ulangi lagi lagunya Satu satu aku sayang ibu Seperti itu ya Tentu kalian dapat membedakannya Selanjutnya yaitu Tekanan kuat dan lemah pada lagu anak Anak-anak Ada irama yang diatur dengan memperhatikan panjang pendeknya bunyi Ada juga irama yang diatur dengan memperhatikan kuat dan lemahnya bunyi Hitungan pertama pada satu birama selalu lebih kuat daripada hitungan berikutnya Nah anak-anak coba perhatikan lagu yang berjudul Jika Ciptaan A.T. Mahmud Anak-anak Pada beberapa bagian dari syair lagu Jika Terdapat tanda persegi empat seperti ini Tanda persegi empat ini Artinya syair lagu dinyanyikan dengan tekanan kuat Bapak ulangi Syair lagu yang memiliki tanda persegi Maka syair lagu tersebut dinyanyikan dengan tekanan kuat Selanjutnya Panjang atau pendek nada dihitung dengan ketukan Semakin banyak ketukan maka nadanya semakin panjang Kuat atau lemah nada ditentukan dengan tekanan suara Syair dengan tekanan kuat dinyanyikan dengan keras Sedangkan syair dengan tekanan lemah dinyanyikan dengan lembut Selanjutnya kita masuk pada muatan PPKN Anak-anak Di rumah kalian masing-masing Pasti memiliki aturan atau tata tertib masing-masing yang harus kalian patuhi Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku Jika kita mematuhi aturan Semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga Coba perhatikan gambar berikut Pada gambar terdapat sebuah keluarga yang hendak makan bersama Menurut kalian apa aturan yang tepat sesuai gambar berikut? Bapak beri contoh Aturannya yaitu Bahwa setiap hendak makan Kalian harus berdoa terlebih dahulu Lalu setelah berdoa Kalian makan dengan menggunakan tangan kanan Nah itu contoh aturan yang berlaku saat kita makan Anak-anak Anak-anak setiap hari banyak kegiatan yang kalian lakukan di rumah Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan damai Contoh aturan yang berlaku di rumah Yang pertama Bermain setelah belajar Yang kedua Ikut membantu ibu merapikan tempat tidur Yang ketiga Menonton televisi di luar jam belajar Yang keempat Menggunakan telepon genggam sesuai keperluan Ini adalah contoh-contoh aturan yang berlaku di rumah Selanjutnya manfaat mematuhi aturan di rumah Di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan lancar Aturan dibuat agar kita dapat hidup teratur dan damai Mematuhi aturan sangat bermanfaat Nah coba perhatikan gambar berikut Pada gambar Terdapat seorang anak perempuan Yang rajin bangun pagi Dan rajin membantu orang tua Bapak merapikan dan membersihkan tempat tidurnya Menurut kalian Apa manfaat jika kalian melakukan kegiatan ini di rumah Bapak beri contoh Jika kalian rajin bangun pagi Lalu rajin membantu orang tua di dalam merapikan dan membersihkan tempat tidur kalian Itu akan membuat orang tua kalian senang Dengan kita rajin merapikan dan membersihkan tempat tidur kita Tempat tidur kita akan rapi dan bersih Dengan demikian kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit Karena sumber-sumber penyakit itu senang di tempat-tempat yang kotor Seperti itu ya anak-anak Nah itulah anak-anak materi kita hari ini Terima kasih atas perhatiannya Tetap semangat belajarnya Jangan lupa jaga kesehatan Dan juga jangan lupa sholat lima waktunya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh